Seorang perempuan bernama Ida Rayani warga Kecamatan Wonomuyo, Kabupaten Polman melapor ke polisi lantaran babak belur dianiaya kekasihnya inisial PA. Tindak penganiayaan terjadi lantaran pelaku cemburu menduga korban miliki pria idaman lain. Pantauan Tribun Sulbar.com, Rabu, 1 November 2023. Perempuan berparas cantik ini nampak babak belur. Ia mengalami luka pada bagian wajah, leher, hingga lebam pada bagian lengan kanan. Korban pun diperiksa oleh penyidik di dalam ruangan reserse umum Satreskrim Polres Polman. Sebelumnya ia telah melakukan visum di rumah sakit daerah sebagai bukti tindakan penganiayaan. Ia menjelaskan tindakan kekerasan itu ia alami saat malam hari di rumahnya, desa Sugihwaras. Ida Rayani mengaku sempat memberi perlawanan, lalu kabur lantaran kondisi pacarnya mabuk. Disebutkan, selama ini ia tinggal sendiri lantaran kedua orang tuanya telah tiada. Pacarnya memukul saat ia datang bertamu dan cemburu buta dengan teman kakak korban. Menurut Indrayani, tindakan kekerasan itu ia dapatkan sudah terjadi berulang kali. Ia dengan pelaku menjalani hubungan kekasih sejak 2021 atau sudah berjalan tiga tahun. Ia pun sudah tidak mau lagi melihat kekasihnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Kanit Reserse Umum Polres Polman memastikan akan menangkap pelaku.